ini katanya game baru baru banget baru banget rilis sih jadi katanya cobain deh tapi kan saya tidak pernah tidak pernah bermain game jadi ya kita lihat aja lah gimana ini pokoknya kayak fairytale yang dari kartun itu kan ya mendingan gue tonton aja apa kita klik skip aja gak tau sih ini lucu oh gak lama ini bener-bener baru banget msi download terus gue buka bagus sih tapi storage nya juga lumayan ya wak eh update update dulu guys gue gak tau sih kalau ngajar hal yang ngajar atau enggak tapi ya udah ya kan lama nanti disepetin aja lah videonya ya oke oke jadi ini udah masuk ke gamenya jadi tadi tuh login bisa pake facebook sama garena ya gue gak tau situ garena apa tapi gue login pake facebook aja tekan magic disini ini jadi ini sorry banget ya kalo masih kayak gini tutorial karena gue gak ngerti apa-apa cara mainnya nah sumpah ini mah ini ngapain dia ngelawan monster terus gue harus gimana dong gue mencet magic exploring fighting terus terus jadi tinggal pencet-pencet doang gitu ya kok dia mulus yang nyerang kasian bang takkan kubiarkan oh healing tekan magic lagi terus like ting ini yang dilakukan dan kembalikan kakek oh iya namanya natsu udah lupa baru inget terus di healing lagi gitu aja terus bukan healing magic gitu aja terus terus apa lagi terus balik lagi ke awal ih sumpah ngangat tapi masih awal ya masih awal guys masih awal grafiknya sih keren banget ya sumpah tapi kalo gamenya cuma mencet-mencet doang bagi gue yang dulu pas main ps2 suka main mortal kombat yang pake analog-analog banyak gerak jarinya kayak hmm 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 gue gak tau sih ini di gue nge-record ada suara dari gamenya apa engga karena kalo gue ngunculin suaranya tuh nanti malah masuk kerekaman dan suara gue ilang lagi kayak game yang sebelumnya gue gak mau kayak gitu pilih karakter mulai petualanganmu aku mau ini lucu banget ya ampun hmm gue gak tau namanya sih tapi ini lucu banget pilih kelas yang dingin kan eh sumpah gue gak tau ini apaan cuy alphablet snow guardian eh sumpah gak tamu eh kawaii banget sumpah kita mulai gue mau ini elixir heal yaudah gak apa-apa deh mode alah harus aja kita mulai yaudah gue coba aja pokoknya ini jadi ngapain apakah ini masa depan kamu akan menjadi seorang wizard yang sangat kuat atau begitu sebenernya aku mencari ramalan hanya untuk melihat apakah aku bisa menjadi wizard yang layak ini apa ini apa menangkap salamander itu apaan ini foto apaan gue mencet itu salamander kamu cari dan 10 hari kamu akan bertemu dengan seorang berambut merah bersama kucing biru desa sinatsu kan ini adalah salamander baiklah aku akan pergi chapter 1 kabarnya akan muncul di pelabuhan oke wow oh heya teleponasi guys ada apa aku selalu mau oleh pantai jadi biarkan biarkan disanggul ya tolong usir dan mendapatkan ek ini itemnya tuh aku sepencet gunakan atau gimana klaim oke gunakan sumpah nih gue harus gunakan semua bagaimana cuy ini apa selain penampilan luar mereka mereka tidak berbeda ini jadi lucu kecek magic beast yang kamu dapatkan gunakan oh ini bisa digerakin disini ya Allah gue udah tadi bingung kayaknya dia jalan sendiri ke gadana locknya ternyata tinggal pencet di layar manapun dia bisa jalan oh my god oh my god oh my god oke kita langsung aja ke ini ajak battle ayo kita battle jadi gimana cara makinnya oke ke magic lagi terus ke situ karena cuma ada itu guys tekan target ini apa sih ini yang tolong-tolong vote itu sumpah gue gak ngerti tekan ini untuk auto battle kalau auto battle itu bisa langsung menang gak? penyamaran pergi ke stasiun Hargeon tapi ini grafiknya bagus banget sih emang gue kira tuh gue kira tuh ini beneran cuman game berantem-beranteman kayak yang awal tadi tutorial ternyata petualangan gini itu Shinatsu jadi stasiunnya itu disitu dari tadi ya ampun wah berubah aku ada seorang penyihir jadi gue meto semenatsu ya ampun kita coba ya apa yang kamu lakukan oh natsu bukan harusnya di kelompok kita ya terus gue ngapain oh ini kan gue lagi auto ya iya jadi gue lagi auto tadi ngapain gue pencet-pencetin dia yang lewat kenapa ada seekor apa tadi dulu receh selamat mencet-pencetin oh Oh, Salamander-nya itu rambutnya warna pink juga gitu maksudnya ya, asal kayak Natsu. Jadi gue kira juga si Natsu loh. Kita ngomong ke magic shop owner, ngapain kita ngomong ke dia. Sumpah nih padat penduduk, padahal gak social distancing, gimana sih? Gak-gak, harganya apa menambah hati. Padat banget. Oke, Tuhan Salamander. Hah? Tuhan Salamander? Jadi... Hmm. Tau gak sih tadi kerjain gue cuma ngelak-ngelak-ngelak di kotak misi ini doang. Sorry ya, untuk yang memang sering dan suka main game yang kayak gini gue tuh gak pernah gitu main game. Jarang gitu. Jadi kayak... Yaudah, non main... Ini yaudah ngikutin aja dulu, ini juga lagi masih awal kan, jadi... Maaf, yeay. Kagak ada maksud-maksudnya gitu loh. Buat ngehina atau apa. Ya gue juga gak bisa bikin game. Ini cakep banget sumpah grafiknya. Oh, jadinya si Natsu tuh kelompok kita gitu ya. Kita ketemu orang baru. Bentar, bentar. Jadinya ini karena udah ada auto battle, terus gue jadi gak ngapa-ngapain dong. Jadi gue nontonin aja dong. Ya gak sih? Iya kan? Wow, rekrut. Ini apa? Aku adalah wizard fairytale. Dia kelas S kan. Kelas S direkrut. Hanjiratron gue yang direkrut sama dia. Gue mau ngerekrut kelas S. Gue tuh suka ngeliat yang one punch man gitu kan di Youtube orang. Tapi isinya tuh kayak yang pas bagian berantem-berantemnya doang. Makanya gue bingung kenapa gamenya berantemnya kayak gitu doang. Ternyata dia kayak gininya, dapet tualangannya. Gitu. Terus gue disuruh nyoba game ini. Katanya ini baru gitu. Jadi coba aja. Karena semua orang juga pasti baru main ini gitu. Tapi kan ini kayaknya 11-12 ya sama one punch man ya. Tetep aja gak sih gue keliatan bebo. Berterima kasih ke Lucy. Coba. Ada penjual wanita. Beto. Beto. Eh kok gak mau beto? Maaf ya. Gue gak SS mulu. Gue norak banget ya. Eh kok Natsung gak ada di gue sih? Kok gue sendiri lihat? Kan udah gue rekrut orang anjah. Kemane dia? Cara nge-rekrut orang gimana? Ini ada apa nih? Kok gak mau diam sih? Itu kan kotok kartu karun. Eh kepencana. Eh kok ke SS sih? Itu apaan? Ya udah deh ya guys. Karena gue bingung. Bukan bingung sih. Tapi karena ini masih nyoba-nyoba juga. Dan gue mulai cukup mengerti lah bagaimana caranya. Eh. Buat dia naik kata cepet banget. Naksu ya akhirnya. Dan ini. Kayaknya gue gak tau sih gue. Ini nge-bosenin banget apa enggak. Karena ini juga masih awal-awal banget kan. Ini adalah battle. Ini adalah battle terakhir kita ya. Habis itu kita udahan. Oke kita udah nambah sini. Ayo kita harus menang. Ih manggil temen. Kita gak bisa gitu manggil temen. Gimana caranya? Oh. Selesai. Oke jadi gitu aja lah video kali ini. Sori banget kalau emang bosenin. Tapi ini emang game baru. Kalian bisa langsung cek aja di playstore. Namanya itu fairy tale. Apa gitu? Gue lupa. Pokoknya tentang fairy tale gitu. Ini baru banget. Di rilis juga. Hari ini atau kemarin gitu. Gue lupa. Jadi ya kalian bisa banget coba ini. Karena grafiknya bagus banget juga. Dan pastinya banyak juga yang udah. Nyobain game-game semacam ini. Karena sebelumnya udah ada seri One Punch Man. Yang kayaknya. Kurang lebih kayak gini juga gitu. So terima kasih udah. Tonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Like video ini. Dan mungkin bisa ajarin aku main game. Sampai jumpa. Terima kasih.